Intro Kemudian yang sisi lain ilmu sebagai pengetahuan yang sistematis Jadi kalau kita melihat mengapa ilmu sebagai pengetahuan yang sistematis disini adalah dari hasil kegiatan Mengapa? Karena ilmu merupakan sekelompok pengetahuan mengenai sesuatu pokok soal dengan titik pusat minat pada permasalahan tertentu Sehingga merupakan berbagai konsep sehingga ciri pokok pengetahuan ilmiah itu harus empiris Kemudian sistematis, objektif, kemudian analistis dan verifikatif Jadi Bapak Ibu itu apa namanya tadi kalau kita bicara mengenai konsep ilmu ya Kemudian bagaimana dengan pencarian kebenaran Jadi kalau pencarian kebenaran tadi memang harus dengan cara yang ilmiah bukan non-ilmiah Mengapa dengan ilmiah? Karena kalau ilmiah itu melalui berpikir kritis, rasional, kemudian pelitian ilmiah Tapi kalau non-ilmiah itu secara kebetulan, kemudian secara untung-untungan, trial ya kan Kemudian otoritas seseorang, jadi kita menjauhi hal-hal yang kedua Tapi kita lebih kepada yang tadi ya, yang pertama berpikir kritis dan rasional Kemudian pelitian ilmiah dan juga apa namanya dua hal tadi itu menjadi hal yang fundamental Nah kalau berpikir secara kritis dan rasional itu artinya apa? Artinya proses berpikir ini menghubungkan satu hal dengan hal yang lain Kemudian menggunakan objek berpikir dan juga menghubungkan dengan objek yang lainnya Serta memberi tesa dan mengkajinya dengan antitesa, kemudian juga menghasilkan tesis Jadi sehingga ada dua cara berpikir yang kritis rasional itu Yang pertama tentunya adalah analitis, kemudian yang kedua adalah berpikir secara sintetis Jadi berpikir secara analisis dan sintetis ini merupakan berpikir secara kritis rasional Sehingga kalau kita lihat bagaimana letaknya berpikir analisis itu adalah bicara bagaimana pengetahuan umum Kemudian dianalisis dan berteori sehingga mendapatkan sebuah kesimpulan Demikian ya Bapak Ibu, kalau tadi kita berpikir secara analisis itu memang bisa juga kita menggunakan pola berpikir secara deduktif Mengapa? Karena orang membangun pola pikir itu dengan cara bertolak dari hal-hal yang bersifat umum Jadi tadi deduktif itu berpikir secara umum, bertolak secara umum terlebih dahulu Kemudian dari pengetahuan teori hukum, kemudian dalil-dalil, kemudian membentuk sebuah proposisi dalam silogisme Sehingga itulah yang disebut nanti kebenaran deduktif Dan kemudian bagaimana sebetulnya, apa namanya kalau bicara silogisme, sebetulnya apa sih silogisme itu Kalau kita lihat silogisme itu adalah suatu argumen yang terdiri dari tiga proposisi Jadi premis mayor, kemudian premis minor, dan simpulan atau conclusion Nah disini sehingga ada empat silogisme, jadi yang kategoris, bersarat, pilihan atau alternatif, kemudian disjunctive Nah empat hal ini tentunya berbeda ya kan, berbeda bagaimana membedakan satu dengan yang lainnya Kemudian berpikir sintetis, kalau kita berpikir sintetis disini adalah bagaimana tadi ya pengetahuan secara umum Ada pengetahuan secara khusus, kemudian dianalisis dan berteori sehingga disitulah menghasilkan kesimpulan Sehingga berpikir secara sintetis ini tadi kebalikan ya dengan apa namanya yang sebelumnya berpikir secara analistis Karena kalau analitis itu lebih kepada deduktif, tapi kalau sintetis ini adalah induktif Apa bedanya? Kalau tadi deduktif itu pengetahuan-pengetahuan secara umum, tapi disini induktif ini adalah kebalikannya Mengapa? Karena berangkat dari fakta-fakta, data-data, kasus-kasus individual atau pengetahuan-pengetahuan yang bersifat khusus Menuju pada konklusi yang umum Sehingga ada tiga jenis induksi Induksi komplit, tidak komplit, dan induksi sistem bacon Bagaimana itu membedakan? Jadi kalau kita bisa melihat dalam induksi bacon dianjurkan beberapa tokoh-tokoh empirisme yang menolak jalan deduksi Karena bacon disini lebih dikenal tadi dengan Francis bacon Jadi untuk mengetahui kebenaran, bacon mengukur variable-variable dengan tiga macam tabulasi Misalnya yang pertama, tabulasi ciri-ciri positif yaitu variable X selalu berubah saat berada dalam kondisi Y Kemudian tabulasi ciri-ciri negatif yaitu variable X tidak berubah Berarti berada dalam kondisi Y Jadi kemudian tabulasi variable kondisi yaitu Apakah variable X berubah apabila berada pada kondisi yang berubah-ubah Jadi memang mungkin kalau untuk penelitian secara hukum itu lebih kepada deduktif Jadi berpikir secara umum kemudian merujuk kepada yang khusus begitu Baik, saya sekalian Kemudian bagaimana penelitian ilmiah? Tadi penelitian ilmiah itu atau yang disebut dengan berpikir secara refleksi ini mengambil ruang diantara berpikir deduktif dan induktif Sehingga langkah-langkahnya, reflektifnya atau thinkingnya menurut John Dewey itu ada enam ya Jadi adanya suatu kebutuhan, menetapkan masalah, hipotesis, merekam data, pembuktian, membuat kesimpulan Dan juga memformulasi kesimpulan secara umum Nah, kita bisa menjelaskan juga bagaimana sebetulnya mencari kebenaran yang tadi ya Tadi kalau bicaranya non-ilmiah itu memang lebih kepada spekulasi ya Tapi kalau kita penelitian ini wajib hukumnya harus ilmiah Karena berdasarkan pada logika penelaran dan tentunya ini adalah hasil daripada penelitian Dan tentunya penelitian tadi menggunakan metode Nah, sehingga metode ilmiah itu aplikasinya penalaran sama dengan proses yang berlangsung melalui logika Jadi Bapak Ibu disini adalah tentunya penelitian tersebut dilaksanakan dalam bentuk atau melalui penelitian Yang metodenya tunduk pada hukum-hukum logika, tadi ya deduksi dan juga induksi Jadi disitulah kemudian proses siklusnya akan terjadi Sehingga kita akan menghasilkan hal-hal yang bersifat ilmiah Kemudian kita akan bicara mengenai bagaimana sebetulnya Macam-macam penelitian, kemudian sifat, bentuk, dan penerapannya Kalau dari sudut sifatnya memang kita dan ini sangat dianjurkan memang dalam program dokter ilmu hukum kita Itu kita juga akan menentukan sifat daripada penelitian itu Biasanya disebutkan penelitian ini bersifat deskritif atau eksplanatoris atau eksploratoris Jadi ini tiga hal ini memang berbeda Nah apa yang membedakan dari tiga sifat tersebut Yang pertama penelitian itu bersifat eksploratoris, menjelajah Artinya apa? Dilakukan apabila pengetahuan tentang suatu gejala yang akan diselidiki masih kurang sekali atau bahkan tidak ada Kemudian kalau penelitian itu bersifat deskriptif untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejalanya Kemudian yang terakhir tadi adalah penelitian eksplanatoris Kemudian bagaimana kalau dilihat dari sudut bentuknya Kalau sifatnya tadi ada tiga Tapi kalau bentuknya, bentuknya itu bisa bersifat, apa namanya, berbentuk penelitian diagnostik Kemudian penelitian yang bersifat preskriptif Penelitian yang bersifat evaluatif Nah nampaknya, apa namanya, ini juga membedakan Mengapa diagnostik? Karena suatu penelitian penyelidikan yang dimasukkan untuk mendapatkan keterangan Mengenai sebab-sebab terjadinya suatu gejala atau beberapa gejala Karena sebagaimana misalnya kalau seorang dokter ya, mendiagnosis Mengapa kok ini dia panas dalam tiga hari, sudah dikasih obat, tidak turun-turun Berarti dia ini harus dilakukan tindakan yang lainnya Kalau misalnya hukum, mengapa penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika belum berkeadilan Jadi tentunya ini, kalau kita bicara diagnostiknya itu adalah gejala-gejala apa Artinya apa yang menjadi penyebab ketidakadilan itu Kemudian penelitian preskriptif Preskriptif ini ditunjukkan untuk mendapatkan saran-saran Mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah Nah kalau di kita, program DOTA tentunya adalah lebih kepada hasil temuannya Berupa inovasi baru yaitu rekonstruksi nilai maupun rekonstruksi nerema hukum Bisa juga disitu nanti tidak hanya secara substansi hukumnya Tapi juga struktur hukumnya maupun kultur hukumnya Karena kita tahu bahwasannya hukum itu terdiri dari subsistem hukum Jadi substansi, kemudian struktur dan juga kultur Kemudian penelitian evaluatif Dilakukan apabila seseorang ingin menilai program-program yang dijalankan Jadi apakah pelaksanaannya sudah efektif Apakah pelaksanaannya sudah memberikan keadilan Atau apakah pelaksanaannya sudah memberikan kemanfaatan Karena kita di level, apa namanya, level 9 ini KKN level 9 itu tentunya adalah pada aras yang lebih kepada goal atau tujuan hukum itu sendiri Ya kita bisa tahu nilai hukum itu adalah keadilan Kepastian hukum dan kemanfaatan Sehingga lebih diutamakan kepada keadilan Kemudian bagaimana dengan sudut penerapannya Kalau dilihat dari penerapannya memang ada penelitian dasar Kemudian ada penelitian yang berfokus pada masalah Ada juga penelitian terapan Nah ini kita memang apa namanya Tidak secara spesifik bahas soal itu kan Kemudian kalau kita lihat bagaimana Berdasarkan pendekatan secara filosofis Itu ada penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif Apa bedanya antara kuali dan kuanti Kalau bicara mengenai kualitatif itu memang penelitian yang dimaksud untuk apa Memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian Misalnya apa? Perlaku, persepsi, tindakan, dan lain-lain Yang secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata Dan naratif dalam suatu konteks khusus yang alamiah Dan dengan mewanfaatkan berbagai metode ilmiah Jadi memang kalau hukum ini lebih kepada penelitian yang kualitatif Mengapa? Karena memang obyeknya kita adalah berbeda dengan obyek penelitian-penelitian eksak Mengapa? Karena mereka bicara penelitian yang kuantitatif Dimana penelitian bertujuan untuk menjelaskan, meramalkan, mengkontrol fenomena Melalui pengumpulan data berfokus pada data numerik Jadi memang melihat dalam bentuk angka-angka Nah kalau kita dibuat tabel kira-kira Memang ada perbedaan antara aspek kuantitatif maupun kualitatif Mengapa? Karena disitu akan beda antara maksud, tujuan, kemudian pendekatan, metode penjelasan, dan metode yang lainnya Kemudian juga pengukuran data dan analisis data Ini mungkin karena terlalu panjang ya Kita nanti bisa dibaca dalam secara-secara sama dan kita nanti bisa diskusikan Mengapa? Karena kalau kita orang hukum nampaknya lebih pada penelitian yang kuantitatif Baik Bapak Ibu yang berbahagia Tadi kita sudah sampai pada sifat, bentuk, dan penerapannya Serta jenis pelitiannya tadi ya Apa-apa ada kualitatif dan juga kuantitatif Nah sekarang kalau kita melihat ada juga dalam sub judul kita yaitu hukum, paradigma, dan metode Karena ini adalah tiga hal yang saling kait-mengkait Mengapa demikian? Kenapa? Karena kalau kita bicara pada konsep hukum dan tipe kajiannya Di sini juga kita nanti akan bicara mengenai pelitian yang bersifat Apa namanya? Pelitian hukum yang doktrinal maupun non-doktrinal Dan juga ada empat paradigma utama Karena versinya Guba dan Lincoln Mengapa? Karena memang di fakultas hukum program dokter kita ini Tadi ya, kita penting untuk menempatkan hukum Tadi makanya paradigma dalam penelitian ini juga sangat penting Sebagaimana kita lihat, bagaimana kita mengkonsepkan hukum Sehingga di sini kalau kita lihat Ada konsep hukum dan tipe kajiannya Yang pertama, bagaimana konsep hukum dikonsepkan hukum itu adalah Asas-asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal Nah, kalau kita mengkonsepkan hukum dalam asas-asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku secara universal Maka tipe kajian kita itu adalah lebih kepada filsafat hukum Kemudian metode penelitiannya adalah logika deduksi Tadi deduksi itu kan berpikir secara umum ya Pengertian-pengertian secara umum Kemudian berpangkal dari premis normatif yang diakini bersifat self-evident Ya, itu metode penelitiannya Kemudian peneliti ini adalah pemikir dan orientasinya tentunya adalah filsafat Apa namanya, memang filsafat itu adalah mencari kebenaran dan keadilan Kemudian tipe yang kedua adalah hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem peraturan perundang-undangan hukum nasional Jadi sehingga ajaran hukum murni yang mengkaji Ini tipe kajiannya adalah ajaran hukum murni yang mengkaji law as is writing in the books Jadi hukum itu apa yang tertulis dan tercatat dalam peraturan perundang-undangan Nah, kalau di sini berarti metode penelitiannya adalah doktrinal Bersaranakan terutama logika deduksi untuk membangun sistem hukum positif Dan penelitiannya adalah para juris kontinental Di sini orientasinya bersifat positifisme Kemudian yang ketiga adalah hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim In concreto dan tersistematisasi sebagai judge judge judicial process Nah, makanya tipe kajiannya adalah American social legal jurisprudence yang mengkaji law as it decided by judge Dengan mengkaji court behavior Nah, sehingga metode penelitiannya di sini adalah doktrinal tapi juga non-doktrinal Bersaranakan logika induksi untuk mengkaji court behavior Apa namanya? Jadi ini ada dua hal yang digabungkan antara doktrinal dan non-doktrinal Dan peneliti adalah American lawyer Sehingga orientasinya adalah behavior social legal judgment law Kemudian Bapak-Ibu selanjutnya kita bisa Apa namanya? Pada konsep hukum yang keempat Di mana hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan Exist sebagai variable sosial yang empirik Di mana tipe kajiannya adalah sosiologi hukum Pengkaji law as it is in society Di mana metode penelitiannya adalah non-doktrinal dengan pendekatan struktural atau makro Dan umumnya terkualifikasi kuantitatif Kemudian peliti adalah sosiolog dan orientasinya pada struktural Kemudian yang terakhir adalah Apa namanya? Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik Para pelaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi antara mereka Sehingga tipe kajiannya adalah sosiologi dan atau antropologi hukum Jadi pengkaji law as it is in action Jadi bagaimana apa namanya ini adalah actionnya Dan metode penelitiannya adalah sosial atau non-doktrinal dengan pendekatan interaksional mikro Dengan analisis kualitatif Dan peneliti adalah sosial antropologs atau pengkaji humaniora Kemudian orientasinya adalah simbolik interaksional Jadi itu Bapak Ibu kita juga bisa meneliti ya Beberapa hal tadi makanya bagaimana kita mengkonsepkan hukum itu sangat penting Untuk kita bisa lebih lanjut memahami dalam penelitian kita nanti Kemudian juga bagaimana kita sampai kepada simpulan Karena tadi sangat membedakan antara bagaimana metode penelitiannya Kemudian juga tipe kajiannya Serta siapa penelitiannya dan orientasinya Serta siapa penelitiannya Serta siapa penelitiannya Terima kasih.